Halo assalamualaikum semuanya Welcome back to Udi Kudi Stories Halo gimana kabarnya semuanya Mungkin udah agak cukup lama Aku gak bikin vlog Karena mungkin beberapa dari kalian Ada yang udah tau Atau mungkin banyak juga yang belum tau Kalau aku sekarang udah gak di Brunei lagi Aku mengikuti suami Sekarang tinggal di bagian lain Di dunia ini Yang lumayan jauh Yaitu di Mosko di Rusia Dan sekarang aku udah ada di Mosko Jadi Ini sih cuma introduction aja sih Vlog kali ini sebenernya Karena aku mau ngasih Tau kalian aja dikit-dikit Jalan-jalan dikit-dikit Di kota Mosko Yang aku bisa dulu ya guys Karena jujur aja aku belum Bisa bahasa Rusia Baca juga masih tertatih-tatih Masih belum faseh banget Terus juga apalagi ngomong Belum terlalu faseh Nah aku bakalan nge-vlogin sedikit Jalan yang biasanya aku laluin Terus aku nanti juga mau Ada belanjaan yang aku mau beli juga Nanti aku akan ajak kalian juga Ngeliat sistem di supermarket di Mosko ini Kayak gimana Terus juga aku juga mau Nge-vlogin sedikit ke Red Square Ini bakalan jadi pertama kalinya Aku ke Red Square sendiri Tanpa siapapun Karena biasanya sama suamiku kan Dan biasanya naik metro Sekarang pun aku bakal naik metro Tapi mudah-mudahan gak nyasar Karena metronya agak belibet ya Untuk ke Red Square-nya Tapi aku akan coba Dan aku akan ajak kalian semua Mudah-mudahan ya Allah Gak nyasar Jadi gak malu ya Jadi let's go Nah sekarang aku mau keluar dulu Jadi aku sama di Mosko ini Tinggalnya di apartemen guys Tapi jangan salah Karena tinggal di apartemen itu Lebih murah daripada tinggal di rumah yang emang tanah gitu kan Beda sih sama di Indonesia Mungkin kalau di Indonesia apartemen itu Kesannya kayak Orang-orang yang berduit ya gak sih Yang tinggal di situ Tapi kalau di sini itu malah kebalikannya Kalau itu orang tinggalnya di rumah Berarti itu orang berduit Kalau tinggalnya di apartemen ya Biasa aja berarti Karena sewanya jauh lebih murah Apartemen Ini aku bakalan naik metro Metro yang paling dekat Stasiunnya itu Aku harus jalan dulu Sekitar 15 menitan Lumayan sih jalannya Tapi untungnya hari ini Cukup panas Sekitar 14 derajatan Jadi enak lah Kalau buat jalan gak terlalu dingin Jadi aku mau jalan dulu Gila ya baru dari Solo kesini aja udah Mas-masan ketahuan udah tua Yuk kita jalan dulu Don't you know It is getting low It is getting hot 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 I need I need Chris To be Chris To be Apart Apart Of me Me I need Hot To To Any Hot To 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 Any Sekarang aku udah ada di Stasiun metronya guys Mau naik metronya Dan disini kayak hampir Semua orang tuh Pada suka pake Public transportationnya Metro gitu Ada bisinya sih Terus ada kayak angkutan umumnya Kecil juga ada Tapi kayaknya Muzli orang-orang lebih suka naik metro Karena Lebih murah Dan aksesnya lebih gampang Ini metronya udah dateng Aku naik dulu ya Aku Kecil Ao Tengppi Pantal Kecil LEY D M's Tengppi B B Kecil Ap B Oke Kecil 전에 Udah turun, terus nanti kita jalan Kemudian ini sih benar Atau suami sih, soalnya turun-turunnya Di stasiun Metro Closet Revolution City Terus belok kanan Aku udah ngikutin sih, mudah-mudahan benar Dan nyampe di tujuan Yang emang benar Ini aku lagi naik Eskalatornya, dan eskalator Kebanyakan eskalator di Metro itu Karena dia bawa tanah, jadi tinggi-tinggi Yang kayak gini Ujungnya gak keliatan gitu guys Mungkin ada kali sekitar 8-10 meter kali ya Nanti aku keluar, mudah-mudahan benar ya Yang sesuai ekspresi aku Mudah-mudahan Nah guys, akhirnya benar Jalannya yes Nah kayak di jalan ini Menuju ke Red Square Ini tuh seru banget sih Kalau kalian turunnya di Metro Yang Closet Revolution Kayak aku tadi Terus belok kanan Terus ke kiri Itu jalan menuju ke Si Red Square Tapi Dia tuh seru banget Ada kayak gini nih Dekorasi-dekorasi gitu Jadi bukan cuma pas Mau natalan doang guys Jadi setiap hari tuh Bakalan ada Dan ada kayak pengamen-pengamen gitu Terus orang-orang pada suka Duduk-duduk aja disini Habisin waktu Kayak gitu sih Jadi seru banget Tapi hati-hati guys Karena kata suami aku Disini kalau lagi rame banget Itu tuh suka Ada copet juga Jadi gak beda ya guys Sama di Indonesia Tetap hati-hati Check your belonging lah Kalau katanya Si Trans Jakarta Aduh Terus Ini aku mau jalan Gak terlalu jauh sih Udah keliatan Nanti aku bakal tunjukin Pemandangan di Red Square Apa ya satu lagi Kalau kalian mau join disini Kalau kalian mau join disini Kalian bakal nemuin Beberapa orang yang punya kostum gitu Yang pake kostum gitu Dan ngajakin foto Jadi itu hati-hati Sebenernya sih bukan hati-hati Kayak gimana Kayak yang tadi tuh Yang pake kostum Hitler gitu Itu mereka bakal Ngajak kalian foto Tapi kalau kalian mau foto Itu Pasti akhirnya Kalian akan dimintain duit Dan lumayan gitu Kadang mereka mintain Sampai seribu rubel Yang adalah Dua ratus ribuan Kalau kalian duit terlanjur Sebenernya kalian bisa sih Bayarnya Itu gak seribu Jadi kalian bilang aja Oh iya Gue cuma punya duit Segini nih gitu Yaudah ini aja gitu Mereka juga bakalan nerima gitu Itu sebenernya bukan scam sih Aku gak bisa bilang itu scam Tapi Semacam kedok Jadi Kalian harus bayar Kalau kalian gak mau bayar Yang mendingan dari awal Gak usah Mau untuk Diajak foto Gitu aja Kayak gini nih Tuh orang itu Aku pernah kena sih Dan waktu itu mereka mintain seribu Aku kasih seratus Karena aku bilang Aku gak punya duit lagi Ya mukanya Muka gembel ya Mereka percaya aja Soalnya Ini aku udah nyampe Di red square-nya Di red square ini Atau lapangan merah ini Itu Kalau kalian ke Moskow Harus buatnya sini Karena Banyak banget Apa namanya Landmark yang Ada di Si red square ini Dan untuk masuknya Itu gratis banget Jadi kayak ini nih Aku bakal tunjukin Nah ini adalah museum Tapi dia gak buka tiap hari Ada hari-harinya gitu Nah yang ini Adalah Tempat kerjanya Presiden Rusia Nah yang itu adalah Nah yang itu adalah The famous Saint Basil Ada gereja Yang kalau misalnya Kalian lihat di Postcard-postcard Moskow Itu pasti Banyakan Fotonya Si Saint Basil Itu Gitu Nah yang ini Ini adalah Apa tebak guys Ini adalah Mall Sebenarnya Namanya GUM Jadi itu Bacanya Adalah GUM Ini mallnya sih Kalau kalian mau beli Barang-barang branded Yang bener-bener High end Itu GUM aja Soalnya dia Rata-rata jualnya sih Yang high end gitu Yang bangsanya Dior Apalah 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 Yang Aku sih Gak mampu ya Sedih banget Nah Red square ini Kalau hari Sabtu Atau minggu Itu rame banget Atau gak Kalau lagi libur Itu rame banget Ini karena aku Kesini Pasari Sasa Rame Ya rame Biasa aja Halo Disini tuh Lucu-lucu banget Tau gak sih guys Mungkin lebih welcome Ya orang-orangnya Keliatannya aja Kadang orang Rusia Itu wajahnya Itu jarang senyum Tapi Mereka tuh Lebih Kamera friendly Tau gak Aku jadi Lihat orang Karena Apa namanya Beberapa kali Misalnya ya Aku gak filmin mereka Aku gak videoin mereka Tapi mereka tau Kayak aku megang kamera Terus Tau-tau aja Udah Halo-halo Kayak tadi Menciw banget Sumpah Sekarang Udah jam Lima kurang Aku mau keliling-keliling aja Aku mau keliling-keliling aja Nanti pulangnya Aku mau ke Supermarket Ya Untuk Kesini Ini pertama kalinya Aku sendiri Dan berhasil Yeay Nanti pulangnya Mudah-mudahan berhasil Juga ya guys Pulangnya Yaudah Aku akan ngasih Lihat Sedikit footage-footage Disini Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Hai guys, jadi ini udah jam 7 malam Aku udah dari Red Square-nya Udah balik jalan mau pulang Tapi aku mau ke supermarket-nya dulu Mau beli beberapa barang Yang emang diperluin Kebutuhan sehari-hari sih Jadi aku mau ke Ashan yang deket rumah aku Ashan itu kayak apa ya Di Indonesia itu kayak Hipermart atau Giant gitu lah ya Nanti aku akan tunjukin Kalau udah nyampe Tinggal dikit lagi sih, beberapa meter lagi Nah sekarang kita udah ada di dalam Ashan ya guys Jadi aku mau beli beberapa ini sih Kebutuhan sehari-hari aja Kayak ayam, ikan gitu-gitu doang sih Mungkin kalau misalnya kalian penasaran Aku buatin vlog lagi Kayak waktu itu di Brunei tentang biaya hidup Terus kayak shopping kecil-kecilan Kayak grocery shopping gitu Mungkin aku akan buatin di vlog lainnya ya Kayak sekarang sih yang cepet aja Soalnya aku juga gak beli yang bener-bener grocery shopping gitu Enggak sih Jadi ya nanti liat aja deh Kacang panjang guys Karena disini susah cari kacang panjang Jadi kita beli yang frozen aja Jadi banyak kan sih sayur-sayur disini Agak susah nyarinya Kalau kampung juga harus di pasar tradisional Namanya pasar Vietnam gitu Jadi kalau sayur-sayur disini sih Yang ada paling yang segar tuh kayak Brokoli, kol, bayam gitu sih guys Jadi ya kalau mau kacang panjang Biasanya aku cuma beli yang frozen aja Gak apa-apa lah Yang penting ada seratnya wabung dikit Nah guys, enaknya di Ashan ini Kalau kita mau beli kayak daging-dagingan gitu Ada yang section untuk halalnya gitu Yang ijo-ijo ini guys Yang tempatnya tuh wartanya ijo Aku gak tau sih di supermarket lain Cuma aku seringnya memang belinya cuma di Ashan ini Itu dia ada logo halalnya tuh Ya kan, jadi aman lah Ayam pun juga gitu Ada sectionnya yang apa namanya halal Dan ada logonya juga Jadi untuk muslim sih gak terlalu susah sebenernya Cuma memang gak sebanyak kalau di Asia tentunya Apalagi di Indonesia dan di Brunei ya Itu kayak most of daging itu pasti halal gitu Cuma kalau di negara aropa kayak gini Gini kita harus lebih selektif juga sih guys Sekarang aku mau ngambil yang ayamnya Kita cari ke section yang halal untuk ayamnya Kalau yang ini adalah untuk bagian ayam yang halalnya nih guys Itu semua udah ada tulisan halalnya sih Jadi ya wa'ulah wa'alam juga sih Cuma insya Allah lah kalau di section yang sendiri-sendiri udah pasti bener dong ya Nah terus sekarang kita mau nyari ikan Ini kalau untuk udang sama untuk kerang Kalian kebanyakan sih kayak gini yang udah di frozen gitu Dan yang kiloan gitu Tapi lumayan sih rasanya juga gak ya Lumayan lah ya daripada gak ada sama sekali Nah kalau disini caranya sulfet Jadi kalau kalian ngambil yang sulfet ini Kalian siduk sendiri ya kan Diplastikin sendiri Nah Abis diplastikin Jangan lupa tutup ininya Untuk udang itu kan ada nomornya nih Nomor 8 Ini nih Kalian harus perhatiin tuh nomor-nomornya Nih kayak gini nomor 9 Nah terus Kalian dateng nih alatnya nih Ini kan Dengan membawa yang udah Kalian Apa Ciduk itu Terus kalian pencet deh Nomor 8 Dan teng-teng-teng-teng Keluar lah Ini dia Harganya Rp186 Ya hampir Rp40.000 lah ya Oke Terus Kalian taruh Tuh Tidak aja Udah depan akhirnya nih guys Nanti Kalian akan lihat Ada sedikit perbedaan Cara bayarnya Dengan di Indonesia Aku gak tau sih apa Di supermarket Di siapnya ini Apa Cuma di asal yang dekat Tempat aku aja Cuma kita lihat aja Beda kayak gini Nanti Liatra 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 Spasiba Nah guys tadi aku tuh dikasih ini jadi ini adalah barcode yang nanti kalian harus scan di mesin yang ada di depan kasirnya barcode nya disini kan dia muncul di sini sesuai sama bagiannya disini kan terus berkurang nah ini nggak boleh dipuang guys soalnya di barcode nya itu buat nanti apa namanya kita scan untuk kita keluar nah guys akhirnya aku balik lagi udah sampai rumah lagi dan sekarang udah cukup malam jadi aku tutup aja kayak vlognya jadi gitu aja ini sebenernya intro aku aja sih untuk memulai kehidupan di Moskow jadi Oh ya aku mau nambahin tadi waktu di supermarket aku lupa bilang kalau disini itu udah menerapkan kayak go green gitu jadi mereka nggak menyediakan secara gratis plastik gitu jadi kalian harus beli plastiknya tapi angka baiknya kalau kalian bawa apa tas belanjaan sendiri gitu jadi gitu aja kalau kalian suka vlog tentang kehidupan di Moskow kayak gini nanti aku akan bikinin lagi buat kalian so akhir kata terimakasih banyak thank you so much for watching this vlog I'll see you in my next vlog stay positive and paka paka Assalamualaikum bye now